Gara-gara suku Xiongnyu inilah sekarang Tiongkok ada Great Wall. Loh kok bisa? Bukannya Great Wall itu yang ngebikin Chinseuang. Chinseuang ngebikin Great Wall itu ya supaya negaranya tidak diganggu sama suku Xiongnyu ini. Intan pernah bahas ya Chinseuang, Kaisar pertama Tiongkok. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Di video ini giliran Intan mau ngebahas musuh besarnya yaitu suku Xiongnyu. Taca Nihao, nama aku Intan. Selamat datang di channel aku, Dynasty. Suku Xiongnyu itu pada awalnya kumpulan suku kecil yang tinggal di dataran Mongolia yang tandus. Mereka diyakini lelugur dari orang-orang Turki. Mereka berupa kelompok nomaden gitu ya dan kebanyakan berbahasanya itu Iran Timur. Mereka mendirikan kayak kemah-kemah gitu karena mereka memang pindah-pindah terus. Suku Xiongnyu ini ada sudah sejak lama banget. Sejak dinasti Shang. Wang Kuo Wei dalam karya kajian Xiongnyu dan suku-suku lainnya menguraikan evolusi nama Xiongnyu. Pada zaman dinasti Shang. Dinasti Shang ini tahun 1600 sebelum masehi. Sampai 1046 sebelum masehi. Suku Xiongnyu ini disebut Kuefang, Hunyi, dan Mawan. Pada dinasti Zhou. Dinasti Zhou itu tahun 1045 sebelum masehi sampai 256 sebelum masehi. Xiongnyu disebut sebagai Xian'in. Pada periode musim semi dan musim gugur. Yaitu tahun 770 sebelum masehi sampai 476 sebelum masehi. Xiongnyu disebut sebagai Rong dan Ti. Pada zaman Chan Kuo Shetai yaitu 475 sampai 221 sebelum masehi. Xiongnyu dipanggilnya Hu. Mereka semua digeneralisir sebagai Xiongnyu. Karena Xiongnyu ini terdiri dari berbagai macam suku. Makanya Xiongnyu ini sering gontok-gontokan. Tapi mereka bisa kompak loh. Kalau ada maunya. Seperti misalkan. Ayo kita gangguin Tiongkok. Tiongkok kan lumayan tuh sumber daya alamnya itu banyak. Siapa tau ngegangguin dia dapet jatah. Bisa mereka kompak itu bisa. Sedak dinasti, Xiongnyu itu sudah bikin resi. Nama Tionghoa untuk Xiongnyu ini itu juga istilah yang merendahkan. Iya lah yang ngasih nama orang-orang Tiongkok. Ngasih nama musuh ya pasti dikasih nama yang jelek. Nama Xiongnyu itu kalau diartikan secara harafiahnya adalah buddha ganas. Menurut catatan Xiongnyu itu catatan sejarah Tiongkok pertama yang ditulis oleh sastrawan yang terkenal yaitu Semajen. Di sana dibilang nama Xiongnyu itu muncul pada tahun 318 sebelum masehi. Pemimpin pertama suku Xiongnyu namanya adalah Toman yang memerintah pada tahun 220 sampai 209 sebelum masehi. Nah pada tahun 215 sebelum masehi, Chin Seo Hwangi, kaisar Tiongkok pada saat itu mengirim jenderal anjarannya, andalannya yaitu jenderal Meng Dian untuk mengusir Xiongnyu. Karena jenderal Meng Dian ini jenderal yang sangat kuat banget, dia berhasil memaksa Toman dan suku Xiongnyu melarikan diri ke utara, ke daratan Mongulian. Meng Dian itu sangat ditakuti oleh suku Xiongnyu. Meng Dian juga membangun tembok, menyatukan tembok-tembok antar negara. Tentu saja ini perintahnya Chin Seo Hwang ya. Yang mana tembok itu sekarang masih ada guys, yang kita kenal sekarang dengan nama Great World. Sayangnya pada tahun 210 sebelum masehi, jenderal Meng Dian meninggal. Setahun kemudian, 209 sebelum masehi, Tom digantikan oleh putranya, Mo Du untuk menjadi Chan Yu. Chan Yu itu kayak kepala dari suku Xiongnyu. Mo Du setelah menjadi Chan Yu nih ya, dia kepingin menyatukan suku Xiongnyu untuk menghadapi dinasti Chin. Mo Du Chang Yu menakluklan sesama grup pengembara dulu, yaitu grup Tingling di Siberia Seratan, grup Tong Hu di Mongolia, Timur, dan Manchuria. Mo Du juga merebut kembali tanah leluhur Xiongnyu di sungai kuning yang pernah direbut oleh Meng Dian. Di bawah kepemimpinan Mo Du, Xiongnyu ini menjadi sangat kuat. Bisa dibilang ini era keemasannya Xiongnyu. Meanwhile, di Tiongkok, dinasti Chin Ronto, diganti oleh dinasti Han. Dinasti Han baru saja berdiri. Namanya bayi baru lahir, pasti lemah. Xiongnyu memakai kesempatan ini untuk menyerang dinasti Han. Pada tahun 200 sebelum Masehi, Mo Du mengepung kaisar pertama dinasti Han, Liupang, dan pasukannya. Sehingga Liupang dan pasukannya itu kayak terkepung di Paiteng. Ini adalah peristiwa yang hampir menghilangkan tahtanya Liupang. Kemudian terjadilah penyelesaian perdamaian antara dinasti Han dan suku Xiongnyu. Ditulis perjanjian perdamaian yang disetujui oleh kedua belah pihak. Di mana dinasti Han harus ngasih putrinya untuk dinikahi sama suku Xiongnyu ini. Ini disebut dengan Hejin. Pemberian secara periodik, sutra, minuman keras, dan bahan makanan. Kemudian Xiongnyu juga meminta status setara negara-negara dan tembok batas sebagai batas bersama. Liupang buat. Dia militernya kalah kuat. Mau nggak mau ya dia harus setuju supaya dia tidak diganggu sama suku Xiongnyu. Motu Canju ini bisa dibilang orang yang bahasa Jawanya ngaji pungpung. Padahal sudah ada perjanjian perdamaian, kesepakatan disetujui ke dua belah pihak. Bahwa ini kesepakatan berlangsung selama 60 tahun. Tapi sebelum 60 tahun itu lho guys sudah ada sembilan kali revisi. Yang mana tiap kali revisi Motu Canju itu minta peningkatan hadiah. Ini kayak dinasti Han diperes. Kayak gitulah. Sampai di Kaisar ketujuh dinasti Han yang dipimpin oleh Kaisar Han Wuti. Intan pernah bahas ya tentang Kaisar Han Wuti. Ini adalah era dinasti Han itu berada dalam zaman keemasan. Militernya kuat, pertaniannya melimpah. Kalau teman-teman ingin tahu kisahnya Han Wuti ini linknya di deskripsi juga sudah intan taruh. Saat dinasti Han lagi kuat-kuatnya di sisi lain suku Xiongnyu yang pada saat itu canyunya itu bernama Ici Xie Chanyu mengalami penurunan. Tentu saja Kaisar Han Wuti gak mau dong ngasih hartanya, ngasih sumber daya alamnya apalagi ngasih putrinya kepada suku Xiongnyu. Kaisar Han Wuti ya milih berang. Sampai terjadi tiga kali pertempuran besar melawan suku Xiongnyu. Pada pertempuran Mopei itu yang terjadi pada tahun 119 sebelum Pasehia. Pasukan Han menyerbu wilayah utara Gurun Gobi dua jendera memimpin kampanye ke pegunungan Kangai dimana mereka memaksa Chanyu melarikan diri ke utara Gurun Gobi dan kemudian keluar dari Gurun Gobi. Xiongnyu yang khawatir akan serangan Han lebih lanjut dia melarikan diri ke daerah Siberia Utara. Siberia Utara itu daerah yang gak layak untuk ditinggali ya. Iklimnya keras, tandus banget sehingga banyak warganya yang kelaparan, kehilangan ternak. Di sisi lain, dinasti Han itu juga merasakan bahwa pertempurannya dengan suku Xiongnyu ini pertempuran yang mahal. Dia kehilangan 80% lebih kudanya. Aset negara itu berkurang banyak. Karena aset berkurang, mau gak mau dinasti Han itu harus menaikkan pajak. Yang ini membuat rakyat itu menderita. Banyak yang kelaparan, banyak yang melarikan diri untuk menghindari pajak. Balik lagi ke suku Xiongnyu karena kalah terus ya sama dinasti Han. Banyak kerugian juga. Sehingga di suku Xiongnyu itu banyak konflik-konflik internal terjadi. Pada tahun 80 sebelum masehi, suku Xiongnyu ini berencana untuk menyerang Usun. Nah, suku Usun ini kemudian minta pertolongan dinasti Han dibantuin guys. Karena dibantuin dinasti Han, Xiongnyu kalah. Sebanyak 40 ribu orang itu ditahan dan banyak ternak yang juga ditahan. Di tahun berikutnya, banyak suku-suku Xiongnyu ini kan gak disenangin sama berbagai suku ya. Banyak suku-suku yang nyerbu Xiongnyu seperti suku Usun, nyerbu Xiongnyu di bagian barat. Suku Tingling menyerbu Xiongnyu di bagian utara. Suku Uwan menyerbu Xiongnyu di bagian timur. Dan dinasti Han menyerbu suku Xiongnyu di bagian selatan. Peristiwa ini menandai awal kemunduran dari suku Xiongnyu. Seiring memburuknya situasi ekonomi dan militer dari suku Xiongnyu, suku Xiongnyu kemudian mau mengadakan perjanjian perdamaian dengan dinasti Han. Nah, pada saat itu ya guys ya, dinasti Han itu merasa dia sendiri itu sudah militernya sudah kuat, dia juga sudah kaya. Dia gak butuh apa-apa dari suku Xiongnyu. Sehingga cuman dinasti Han cuman ngasih satu opsi kepada suku Xiongnyu, yaitu tunduk kepada pemerintahan dinasti Han. Nah, gak mau itu suku Xiongnyu. Setelah kematian Sulu Cuencu Canyu pada tahun 60 sebelum masehi ini ya, terjadi banyak gontok-gontokan di internalnya suku Xiongnyu. Xiongnyu terkait masalah suksesi. Sampai akhirnya menyisakan dua Chanyu yang terkuat di suku Xiongnyu, yaitu Cucu Canyu dan Huhanye Canyu. Dari sini, Xiongnyu sudah terbelah menjadi dua kubu. Cucu Canyu dan Huhanye Canyu itu berantem terus guys, sampai banyak kerugian militer. Terus, Huhanye Canyu dan pendukungnya itu kemudian memutuskan untuk minta perlindungan militer kepada dinasti Han. Yang otomatis dia menyerah kepada pemerintahan dinasti Han. Ini yang Huhanye, sekarang yang Cucu Canyu. General Jendang sama General Kan Yen Sook itu pada suatu hari diam-diam membunuh Cucu Canyu. Pakai dekrit kaisar palsu, sehingga pendukungnya marah dong dan melakukan mobilisasi. Tapi pasukan dari dinasti Han itu berhasil mengepung dan membubarkan mobilisasi dari suku Xiongnyu. Setelah urusan sama suku Xiongnyu ini beres, dipanggillah itu General Jendang sama General Kan Yen Sook mempertanggungkan perbuatannya. Nah, normalnya ya hukuman untuk memalsukan dekrit kaisar itu hukumannya. Tapi, General Jendang sama General Kan Yen Sook ini bukannya dihukum guys, malah dikasih hadiah. Setelah Cucu Canyu ini tewas, pendukungnya itu semakin kececeran, semakin gak karu-karuan. Mereka semakin terdesak. Akhirnya, sebagian kabur makin jauh ke barat sampai daerah Sungai Sirdaria. Tapi, sebagian lain masih di daratan utara. Pada tahun 89 Masehi, General Tungshen, General Dinasti Han, melakukan kampanye militer terhadap Xiongnyu Utara. Yang mana membuahkan kemenangan besar. Dia berhasil ngebutuh 13.000 suku Xiongnyu dan menahan 200.000 suku Xiongnyu dari 81 suku. Karena ini kemenangan besar, sampai ada prasasti di Gunung Yanran. Prasasti untuk memperingati kemenangan terhadap suku Xiongnyu. Sampai sekarang prasasti itu masih ada. Pada tahun 90 setelah Masehi, General Tungshen menyerang lagi suku Xiongnyu yang ada di wilayah barat. Dan berhasil mendapatkan iwu. Pada bulan ke-10 tahun 90, General Tungshen menyuruh General Kengkwe untuk ngejar Xiongnyu lagi. Dan General Kengkwe ini berhasil ngebunuh 5.000 pria Xiongnyu. Dan mengejar Can Yiu Utara sampai melarikan diri entah kemana. Tidak ada kabarnya terusan Can Yiu Utara itu kayak gimana. Pada tahun 180 sampai 220. Cao Cao itu ngebubarin Xiongnyu Selatan. Sehingga Xiongnyu Selatan itu meleburkan diri ke dinasti Han. Sama Cao Cao, suku Xiongnyu ini dibagi ke 5 wilayah. Disebar ke 5 wilayah. Sekitar tahun 300 sampai 400 suku Xiongnyu ini bikin lagi kerajaan baru. Tapi ya gitu timbul tenggelam, timbul tenggelam. Sampai akhirnya itu hilang dan melebur dengan bangsa lain. Makanya suku Xiongnyu tidak kedengeran lagi sampai sekarang. Oke sampai disini dulu bahasan intan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin silahkan corek-corek di kolom komentar. Buat subscriber baru selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah intan taruh. Karena di video pergantian dinasti-dinasti itu adalah basic dari semua videonya intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok, yang kuno-kuno itu, itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu, itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.